Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementar di kampus seni lukis Painting Explorer Kita bertemu dalam kuliah malam ini dan kita akan melihat nanti karya Mas Adi Karya Mas Adi tentang deformasi, deformasi, stilisasi khususnya adalah untuk ragam, ragam tumbuhan Nah nanti teman-teman yang belum mengikuti apa itu deformasi di tugas-tugas itu sudah saya sertakan ya Video tentang pengantar tentang deformasi yang nanti ada deformasi, stilisasi, distorsi, distruksi, simplifikasi dan sebagainya Nah sebelum kita melihat karya Mas Adi ya Karya Mas Adi Kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer yang sudah ada di kelas Painting Explorer ya Yaitu ada ada Mas Adi Su, Alhamdulillah ya Mas Adi Su, selamat Mas Adi Su Sudah didokumentasikan oleh TVRI Bengkulu Ini pencapian luar biasa ya Mas Adi Su ini Tadi beliau sudah mengirimkan video tentang proses berkarya Jadi nanti besok ya, besok kuliah senil kesetuan kita akan mendiskusikannya Alhamdulillah di kelas juga sudah ada Mas Adi yang kita nanti akan bahas juga Mas Congput ya Terima kasih Mas Edi, Mas Congput Juga ada Mbak Kurya Husna, Alhamdulillah Selamat bergabung lagi Mbak Kurya Husna Saya tunggu karyanya, saya sangat menantikan karya Mbak Kurya Husna Yang untuk pameran disrupsi membumi Kalau Mas Adi sudah tinggal milih ada beberapa Demikian juga Mbak Maria Noemi Mbak Maria Noemi Saya nggak tahu membacanya gimana Maria Noemi ya Monggo boleh memperkenalkan diri Silahkan selamat bergabung dengan Painting Explorer Saya tunggu karyanya karena Mbak Maria juga di senil kesetuan Saya tunggu juga karyanya untuk disrupsi membumi Nah ini nanti yang akan kita lihat karya Mas Adi Riyadi Oh ya Mas Adi ya Mas Adi kira-kira, Mas Adi di Jakarta kan Kira-kira Mas Adi akan ke Jogja nggak? Kira-kira Mas Adi akan ke Jogja nggak? Insya Allah yang konfirmasi karena ini sangat kita butuhkan Yaitu Mas Kustrita ya Karena Mas Kustrita nanti akan bermain musik lagi Dan juga akan mewakili teman-teman selaku mahasiswa senior ya Di pembukaan akan memberikan sambutan Nah Mas Adi mungkin bisa juga nih Koordinasi dengan Mas Kustrita ya Kalau misalnya ke Jogja Nah saya mau minta tolong ini Mas Adi nih Jika Mas Adi ya Semoga Mas Adi Oh ya sudah di kelas ya Jika Mas Adi bersedia Saya minta ini Mas Adi Sebagai Host ya Sebagai host Sebagai MC ya Sebagai MC atau sebagai host Acara pembukaan Nah gimana Mas Adi? Setuju nggak Mas Adi? Nah nanti silahkan komen ya Host acara pembukaan pameran Painting Explorer Nah gitu Kita memang mencari host dari Mahasiswa Painting Explorer ya Agar terasa bahwa ini adalah acara kita Yang kemarin kita minta tolong Mas Egis ya Mas Egis nanti kalau Mas Edi mau Mengetahui Apa? Style acara pembukaan kita ya Nanti saya share Apa namanya? Video Video pas pembukaan Juga Mas William Marvel Sudah ada dua karya yang untuk Painting Explorer ya Disrupsi Bumi Dan tentu saja ada Mas Dekosrita dan Mas Comput ini Mas Comput tadi Ijin Untuk tidak mengirimkan karya ya Baik Mas Comput ini juga Karyanya semakin lama semakin meningkat ya Meningkatannya atau masuk pesat Ah malam Pak Dini dan kawan-kawan Mas Gosrita Masih cetir Pak? Oke monggo Monggo Mas Gosrita Baik rekan-rekan kita langsung ya Kita lihat karyanya Mas Adi Mas Adi Riyadi Oke Ini beliau mengirimkan di tugas yang keempat Yaitu tugas tentang ragam pohon dengan deformasi stilisasi ya Kita baca dulu Tugas keempat kuliah elementer deformasi stilisasi ragam pohon Ukuran 29,5 x 42 cm elementer Bahannya cat air di kertas Oke kita lihat ya Untuk deformasi stilisasinya ya Jelas sudah kena ya Jadi Mas Adi Sudah bisa membedakan ya Bagaimana sudah bisa membuat Bagaimana deformasi stilisasi itu sudah Deformasi stilisasi salah satu cirinya ya Ciri yang termasuk paling bisa membedakan utama Yaitu adalah ini ya Pemberian unsur ornamentik ya Ornamen itu biasanya berupa bentuk-bentuk yang terulang gitu ya Bentuk-bentuk yang sama terulang Meskipun ritmennya dibuat berbeda Besar-besarnya bisa dibuat berbeda ya Seperti ini ya Pohonnya Daun pohonnya ini jelas Bentuk deformasi ya Diulang Sangat artistik ya Sangat artistik ya Bentuk-bentuknya Termasuk lingkaran-lingkarannya ini Terulang Dan ini pohonnya juga beragam Antara pohon satu Pohon dua dan pohon tiga ini Berbeda Dan Ornamen-ornamen yang disampaikan Mas Adi ini juga Ada di dalam tanahnya ini ya Ini enak sekali Ritmenya ya Ritmenya Bagaimana Pohon yang paling kiri ini Melengkungnya Sangat-sangat enak Itu pertama Terus yang kedua Tekniknya Teknik cet airnya sangat Artistik ya Bagaimana Mas Adi Me-eksplorasi Weight on weight ya Perhatikan ini teman-teman Ini artistik sekali ya Weight on weightnya ini Enak Dan hijaunya Nah ini Hijaunya itu juga Tidak mentah ya Biasanya hijau itu termasuk susah ya teman-teman Membuat warna hijau Agar matang itu termasuk susah Nah ini Mas Adi Bisa dengan menambahkan beberapa warna kuning lemon Maupun warna-warna oranye Jadi warna hijau Ini termasuk matangnya Namun demikian teman-teman Nah ini Mas Adi juga sudah hadir ya Alhamdulillah Mas Dekusirah minggu depan Bikin lagi yang seket dan elementernya Pasti juga yang it van Oke Mas keserita Nah Hal yang perlu kita bahas begini Mas Adi Seketnya atau garisnya ya Mas Adi Garisnya ini masih terasa garis keca Masih terasa garis keca Belum garis Lukisan Yang banyak Yang bisa banyak dieksplorasi Ini melebihi garis keca Pertama ya Pertama kita masih melihat bentuknya ini Lebih ditonjolkan dengan garis Bukan dengan warna Memang di dalam deformasi Deformasi Stilisasi itu garis itu Termasuk dominan ya Termasuk kita melihat bentuk-bentuk Deformasi stilisasi itu banyak yang menggunakan garis Dan itu artistik Namun ketika garisnya ini masih berupa seperti garis keca gini Ini terasa belum menyatu dengan lukisannya secara keseluruhan Karena begini Satu Garisnya ini dibuat dengan warna hitam Warna hitam adalah warna yang paling rendah Atau paling dalam Paling dalam untuk urusan tonalitas Urusan gelap terang Urusan value Urusan tin and shade Kalau tin itu tertinggi putih Di sini ada putih Hitamnya adalah yang paling rendah Nah sementara Jarak antara warna hijau yang paling tua Hijau paling tua Sampai ke hitam Itu masih terlalu jauh Sehingga hitam terasa lepas Hitamnya terasa lepas Banyak pelukis Menghindari Termasuk saya ya Cenderung menghindari warna hitam Atau kalau toh memakai warna hitam ya Kecuali seni-seni ini ya Seni-seni pop art itu banyak ya Mengeksplorasi Tapi kalau seni-seni yang cenderung realistik Cenderung menggunakan warna-warna matang seperti ini Itu hitam cenderung dihindari Atau Kalau mau menggunakan warna hitam Itu mau masuk warna hitamnya itu Sangat berhati-hati ya Kalau misalnya Sebelum sampai ke hitam Itu dia Sang seniman itu Biasanya Gradasinya sangat Sangat Halus, sangat lembut Sangat Berlapis Hingga sampai ke warna hitam Nah Garis-garis hitam ini Ini masih terasa lepas Seperti Apa Lukisan Seperti ilustrasi Berwarna Terus langsung dikasih kontur gitu kan Kayak di Misalnya di buku-buku ilustrasi Itu kan Ada warnanya Terus dikasih hitam Kayak Misalnya kita lihat Misalnya Komek gitu ya Komek diwarnanya Terus dikasih hitam Nah ini masih Cenderung Ke arah sana Nah Sekarang Kalau di dalam lukisan Sebenarnya Garis itu tidak harus hitam Ini kita bisa Menggunakan garis Misalnya Hijau yang paling tua Atau garisnya Bahkan ada yang putih Nah Untuk masalah garis Yang berwarna ini Itu kita bisa Belajar dari karyanya Mas Edisu Mas Ed Di kuliah seni lukis Edwan Mas Edisu ini Sangat piawe Di dalam Menggunakan Garis Garis Memasukkan unsur garis Di dalam Karyanya Itu Sangat Variatif Kita lihat ya Semoga Langsung dapat Ini apa ya Yang paling Eksploratif Masalah Garis Sebelum ini Berarti Sebelum ini Bukan Nah Nah ini mungkin Nah ini yang ada Garis hitamnya Baik Nah ini Mungkin ini Unsur-unsur Garisnya Oke Nah ini Teman-teman Tapi ada Lebih lagi ya Lebih Terasa garisnya Terasa garisnya Terasa garisnya Dan garisnya itu Benar-benar Bervariasi Tidak hanya Hitam Nah saya carikan Ini termasuk ya Ini Unsur-unsur garisnya Tidak ada yang memakai hitam Saya pernah melihat Karyanya Mas Edi itu Ada garisnya Ya ada hitamnya Ada putihnya Ada birunya Ada coklatnya Gitu Jadi garisnya itu Sangat kaya Warna garisnya Nah ini ya Mungkin ya Ini ya Oke lah Ini Ini Lumayan lah Ini bisa kita pakai Nah Nah Coba kita perhatikan Karyanya Mas Edi ini Memang ada ya Unsur garis hitamnya Ada ya Untuk menegaskan Tetapi Mas Edi juga Memberikan unsur-unsur Yang misalnya ini Ini garisnya putih Ini nah Ini kan ada garis biru Ya kan Garisnya biru Terus Ini hitam Ada lagi Nah ini Ini perhatikan ini Ini garisnya ada birunya Ada biru tua Ada biru muda Gitu kan Ini Sangat bervariasi Garis yang Yang dimunculkan Oleh Mas Edi Sehingga Tidak Seperti Garis Di dalam Skeca Kalau garis Di dalam Skeca Cuma hitam Tidak sekedar Lukisan Terus di Kontur Gitu aja Bukan ya Tetapi memang Garis menjadi Bagian Dari Unsur Artisik itu Sendiri Nah ini Ini malah banyak Warna-warna lain Di garisnya Nah ini Wow Ini malah macam-macam ya Ini memang garis Yang Terbuat dengan Sendirinya Maupun garis Yang ditambah Nah ini misalnya Ini kan Wow ini kan garisnya ya Ini bukan hitam ini Hidup Wah Kemudian ketemu Hidup muda Gitu kan Disini ada garis Yang cenderung putih Nah ini kan Dinamika garisnya Akan Menjadi semakin Beragam Garis yang cenderung Warna terang Nah gitu Nah Untuk itu Garis-garis disini Ini bisa Bisa diperkaya Bisa Dibuat Lebih kaya lagi Misalnya ini ya Ini Garis-garis Di Di pohonnya ini kan Ya sudah artisik ya Karena ada Hidup muda Hidup yang agak tua Tetapi Untuk Menuju ke arah hitamnya Ini masih terlalu Apa namanya Masih terlalu Ujuk-ujuk ya Masih Tidak ada Gradasi warna Sampai ke arah gelap Mungkin Kalau di sebelah sini Ini benar-benar gelap ya Ini benar-benar gelap Di beberapa tempat Benar-benar gelap Sampai Mendekati warna hitam Maka hitam itu Tidak akan terlalu Lepas Itu Yang pertama ya Jadi Bentuknya sudah oke Tekniknya oke Warnanya Nah warnanya yang kurang tadi ya Tonalitasnya kurang Garisnya masih terlalu lepas Dan Sekali lagi Ini mas Saya ingin Menambahkan lagi Gini mas Sebenarnya Untuk Lukisan Apa Dekoratif seperti ini Itu Sebenarnya Kesempatan untuk Tidak terlalu Apa Ter Ini sering saya sampaikan Jika ya Tidak terlalu Terpaku dengan Hukum-hukum Realisme Hukum-hukum Realisme Terutama yang terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Kehidupan di dunia ini Harus Ada Tanah Harus ada Gravitasi Terus Nah apa Muncul dari tanah Keatasan gitu kan Logika Logika realisme Kan seperti itu Nah di dalam Deformasi Stilisasi Yang banyak dipakai Dekoratif Banyak dipakai Untuk lukisan-lukisan Dekoratif gitu ya Itu Logika realisme Seperti itu Sering tidak Lagi Dipakai Nah kita bisa Belajar dari Seni-seni Tradisional Baik yang Ada di Mesir Yang ada di India Ada di Indonesia Ada di China Maupun lukisan-lukisan Tradisional di Eropa Ketika Menggunakan Seni Dekoratif ya Itu Tidak lagi Terpaku Dengan Dengan Hukum-hukum Hukum-hukum Gravitasi Misalnya ya Saya Coba Carikan Contoh Ini sering Saya gunakan Contoh juga Ketika Ketika Seniman Mesir Kuno Membuat Membuat Lukisan Dekoratif ya Tentang Pepohonan Semoga Ketemu Kulian Oh Bukan Bayangan Mana ini Skeksa Pistik Impressionist Tuh Kok Tidak ada Tidak ada Harusnya ada Harusnya ada Tidak Sebentar ya Teman-teman Saya Carikan Contoh Kalau Tidak ada Berarti Ada Disini Ada Disini Sebentar Saya Carikan Disini Ini Aja Stilisasi Nah Semoga Tidak Mati Biasanya Kalau Untuk Membuka Semoga Tidak Mati Saya Jadi Ingat Dulu Waktu Membuka PowerPoint Langsung Mati Semoga Bisa Alhamdulillah Ini Stilisasi Ini tentu saja Model tradisional Kita tidak 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 Membuat Dengan Cara Yang seperti Ini Kita Buat Stilisasi Apa Dengan Sentuhan Seni Murni Kalau ini Kan Kayak Seni Kria Hanya Pengurangan Nah Ini Yang Saya Sampaikan Terkait Bagaimana Seniman Dekoratif Tidak Lagi Terpaku Dengan Dengan Hukum-hukum Alam Tidak Terpaku Dengan Hukum-hukum Alam Ini Taman Dengan Kolam Yang Ada di Mesir Kuno Coba Perhatikan Mas Mas Adi Si Seniman Ini Memiliki Sudut Pandang Atau Memilih Sudut Pandang Yang Paling Apa Namanya Yang Paling Spesifik Dari Karya Dari Objek Yang Dibuatnya Misalnya Ketika Membuat Kolam Kolam Ikan Ini Dia Lihat Dari Atas Dari Atas Kalau Kolam Dari Samping Kan Gak Kelihatan Cuma Garis Maka Dilihat Dari Atas Namun Ketika Membuat Kolam Membuat Ikan Itu Dia Dilihat Dari Samping Ikannya Ini Kan Kalau Seperti Ini Berarti Kayak Ikan Mati Dari Atas Ikannya Seperti Ini Ikan Mati Tetapi Maksudnya Si Senimanya Itu Ya Ini Ikan Yang Dibuat Dari Samping Karena Yang Paling Spesifik Bentuk Ikan Seperti Ini Coba Bayangkan Kalau Bentuk Angsanya Ini Dari Atas Segera Enggak Kelihatan Nah Yang Unik Ini Pohonnya Mumpung Kita Mempelajari Tentang Pohonnya Teman Teman Kalau kita Perhatikan Pohon Yang Ada Di Atas Ini Dia Adalah Pohon Pohon Yang Ada Di Sekeliling Kolam Pohon Yang Ada Di Sekeliling Kolam Maka Dia Batangnya Ini Akarnya Menempel Di Kolam Karena Dia Ada Di Sekeliling Kolam Tetapi Yang Ada Di Sebelah Kiri Kita Itu Pohonnya Ini Bukan Berarti Pohon Ambruk Ini Sama Pohon Yang Ada Di Seputaran Kolam Yang Akar Akarnya Menempel Di Dekat Kolam Kolam Ikan Bukan Berarti Ini Pohon Yang Ambruk Dia Kan Sama Sekali Sudah Tidak Lagi Meng Mengikuti Hukum Gravitasi Wah Ini Berarti Ambruk Karena Ini Memang Sudah Lepas Dari Kaedah Realistik Kalau Tugas Tugas Awal Memang Realistik Bagaimana Membuat Lukisan Realistik Membuat Rumah Sendiri Dalam Rumah Terus Keluar Dan Sebagainya Nah Yang Unik Lagi Yang Di Bawah Ini Ini Pokoknya Tidak Dibuat Akarnya Menempel Tapi Dari Bawah Pertimbangannya Pertimbangan Artisik Kalau Dari Sini Mungkin Nanti Malah Kurang Menarik Malah Ambruk Meskipun Disini Juga Bisa Dimaknai Ambruk Tetapi Yang Menarik Adalah Mindset Seniman Ini Tidak Lagi Terpaku Pada Bentuk Bentuk Realistik Dan Ini Tidak Kita Dapati Cara Kerja Yang Seperti Ini Pada Seniman Modern Seniman Modern Dari Barat Seniman Modern Dari Barat Terutama Setelah Renesan Dan Ditemukan Perspektif Perspektif Wah Benar-benar Dia Harus Menapak Tanahan Itu Nanti Akan Tampak Misalnya Ketika Membuat Raja Raja Yang Duduk Di Kejauhan Itu Pasti Kalau Model Realistiknya Barat Itu Rajanya Malah Kecil Karena Jauh Di Sana Terus Yang Besar Adalah Pegawai Raja Karena Dekat Dengan Pelukisnya Nah Berbeda Dengan Lukisan Lukisan Dekoratif Mesin Mesin Itu Pernah Saya Melihat Gambar Rajanya Bede Rakyatnya Kecil Kecil Bukan Berarti Rakyatnya Itu Seperti Semut Terus Rajanya Raksasa Bukan Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa Rajanya Ini Diormati Terus Di kamar Gede Itulah Logika Deformasi Stilisasi Nah Ini Pelukis Yang sangat Terkenal Namanya Widayatnya Punya Museum Seni Lukis Kalau Teman-teman Menuju Ke Arah Candi Borobudur Itu Nanti Di kiri Jalan Itu Akan Ketemu Ini Museum Widayatnya Dulu Beliau Dosen Juga Di Isi Yogyakarta Cuma Saya Sudah Tidak Menangi Dia Sudah Pensiun Saya Baru Kuliah Nah Karyanya Ini Juga Realistik Nah Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Mas Adi Meskipun Karyanya Deformasi Ada Yang Mengatakan Deformasi Stilisasi Ada Yang Mengatakan Dia Dekora Magis Antara Dekoratif Dan Magis Nah Kita Perhatikan Ini Meskipun Dia Warnanya Cenderung Monokrom Tetapi Di dalamnya Penuh Warna Warni Dan Kita Lihat Tonalitas Suaranya Gelap Terang Warnanya Sangat Berani Maka Ketika Dia Membuat Warna Yang Sangat Gelap Mendekati Hitam Atau Bahkan Hitam Itu Tidak Begitu Terasa Karena Banyak Sekali Warna Warna Atau Bidang Bidang Lain Yang Sudah Ke Arah Gelap Jadi Tidak Sekedar Tampak Digaris Nah Itu Mas Adi Adi Untuk Karya Ini Bentuknya Sudah Artistik Tekniknya Artistik Berarti B Lebih B Plus BA Belum Karena Persoalan Persoalan Tadi B Plus Atau B Plus Plus B Plus Plus Karena Teknik Dan Komposisinya Juga Enak B Plus Plus B Plus Plus B Plus Plus Yang Tinggi 71 71 Oke Oke Teman-teman Adakah Yang Lain Yang Mengirimkan Tadi Saya Cek Di Notifikasi Yang Mengirimkan Hanya Mas Adi Apakah Teman-teman Lain Ada Yang Mengirimkan Karya Jika Belum Saya Tunggu Teman-teman Yang Lain Yang Belum Berkarya Terutama Bisa Konsentrasi Pada Karya Untuk Pameran Kita Disrupsi Membumi Sekali lagi Mas Adi Gimana Siap Nggak Jadi Kalau Ke Jogja Kalau Pas Pembukaan Ke Jogja Saya Minta Tolong Jadi MC Pembawa Acara Hostnya Painting Explorer Terima Kasih Masukannya Pak Izin Nanti Saya Info Lagi Untuk Keperluan Oke Baik Baik Tapi Jangan Dipaksakan Kalau Memang Tidak Bisa Kalau Memang Ada Kesibukan Jangan Kalau Pas Pembukaan Ingin Ke Jogja Saya Minta Tolong Mas Adi Menjadi MC Tapi Kalau Memang Ada Kesibukan Lain Tidak Juga Tidak 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 Usahakan Yang Penting Karyanya Karyanya Ikut Dipamerkan Baik Rekan-rekan Penting Explorer Channel Terima kasih Sudah mengikuti Kuliah ini Sampai Akhir Saya Tunggu Karyanya Thank you Very much Thank you Very much Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!